selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini saya akan review jam tangan QQ japan by citizen man leather analog watch A482 itu dia punya model ini dia punya model dia gold skit kalau yang lain dia ada color lain so dia punya code A482J303Y so itu dia punya ini ini bolehlah tidaklah macam cycle saya ada satu cycle tapi saya tidak bawa disini saya mau buat comparison kan tapi ini kira oke lah dia sangat ringan tebal lepas itu dia tebal lagi itu bosku oke dia punya bag stainless steel real punya ini dia punya leather memang QQ punya pukulan lah dia ada cop dan ada tulisan situ berin China so injin dia dia guna Miyota Miyota biasa semua jam yang kira biasa lah dia guna injin Miyota jadi ada bulu-bulu kucing ok yes so this one compare dengan dengan ini hahaha so this one i bought on 2014 dia masih ada dirty dirty lah kulit mati aja skin tapi ini kan real stainless steel dia punya case real stainless steel so pada minyak kebaikan so dia even though this yang pecah macam ini scratch this chrome you can see stainless steel dia dia punya color real color it's like brown stainless steel ok compare with this one so dia punya size oh nampak sama sama aja kan cuma ini nampak nampak slim sikit dia nampak slim sikit dia punya design dan dia punya bezel ini dia stainless steel this is not original dia punya leather saya beli di shopee 5 ringgit ada yang 3 ringgit 2 ringgit ya belilah bundle sebab ini memang dia tidak tahan usually this leather strap not not original let's see this is a this is a traditional dell square semua i like this one sebab dia more 2 pin and then apa beza dia easy to see the watch you can see because of the background black and a bit yellow gold ada gold gold sikit lah macam tu kan yang ini ok juga ok yang waktu kalau kurang jahaya i think this hour and minutes dia glow ok lah tidak lah not exactly that super glow biasa biasa je ok this qq this qq why i bought this qq because it remind me of my let father times a keci-keci you know my childhood mostly i have mini qq watch ok this comparison comparison this one is more expensive than this one ok sebab dia 50 meters this one is only 30 water resistant automatic is just 30 or 3 bar something 380 m ok 3 bar not 3 bar you can see that 3 bar um same weight 40 mm and one other bezel this one dia tiada i think most watch they put it to laptop you know when you buy a new laptop they are no bezel thin bezel laptop hahaha so it to jump watch also very smart smart move hahaha okay but this one tahan engine tidak sama dengan qq qq punya miyota you can search in shopee just miyota watch engine berhampuran bosku but this one engine dia tidak kalau ini rusak rusak bosku hahaha dia memang khas untuk casio ini dan dia tidak ada accessory engine itu dijual tidak kalau ini kalau rusak engine tak apa boleh beli punya nah macam itulah so that's all saya punya review simple saja baru saja beli this one okay nothing special just ordinary watch and ya keburukan pakai leather ini dia cepat bau cepat buruk so belilah di shopee satu karung gitu size ini size 22 untuk belikan dia ada tulis size jadi ukuran dia dari ini length 22mm this one dia punya size ini tidak sama even though dia punya watch is 40mm tapi dia tidak sama dia ada sedikit beza macam ini see ini dalam 20 20mm lah 2cm 22 tu dalam 2.2 cm aa macam itulah ok so this one ok lah good tapi saya ragu-ragu dengan body dia lah because most cheap watch dia guna dia tidak guna stainless steel dia tidak guna stainless steel dia guna alloy ini alloy ini kalau di kampung kan di sahabat dia bilang dia pandai berkorab hahaha this one i don't know baru belikan jadi tidak tahu lah mungkin dia stainless steel and then dia coat guna plate coating sama juga inilah nah this one kalau sudah pecah kan dia punya ini dia punya silver ini this you kan akan nampak itu true stainless steel punya color dia sedikit brown dia macam tembaga sikit color dia tapi bukan tembaga if you see second hand watch pecah sudah ini and then kau nampak dia punya true material itu itu original stainless steel hahaha jangan terpengaruh dengan yang berkilat begini wow boleh nampak macam curumin tapi kau tidak tahu material di dalam dia actually stainless steel ya kan dia kalau dia sedikit brown brown dia macam ini macam ini stainless steel nah ini dia pakai teknologi tetap dalam chemical dan dia kasih elektrolite kah something to make it shining kan ok so thank you for watch my emergency review hahaha lama sudah sudah terdapat video jam ini jam-jam murah-murah sejak i just want to improve my presentation in the ever i use english or bahasa sabak bahasa malaysia promise a bit difficult ya bahasa malaysia susah sikit bos dia punya kata kerja jangan susunan ayat dia tuan hahaha but sabahan bahasa malaysia sedikit rekomen untuk belajar cara sabak lah kan ok thank you jangan lupa watch my youtube channel ini pun casio juga bos kampung-kampung dia ringan dan macam ini benda-benda jam yang berat ini payah betul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih